KPK memutuskan untuk mengajukan banding atas putusan pra-peradilan mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Purnomo. Keputusan itu diambil melalui rapat pimpinan KPK dan tim hukum. Pelasana tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi mengungkapkan KPK menaftarkan banding ke pengadilan pada Senin sore. Upaya tersebut mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi dalam pasal 77 KUHAB terkait objek pra-peradilan. Johan menyatakan penghentian sprindik akibat putusan pra-peradilan dapat diajukan upaya banding. Johan menambahkan upaya banding bukan langkah akhir KPK melawan pra-peradilan. Masih ada upaya lain yang akan dilakukan KPK termasuk opsi untuk menerbitkan sprindik, masuk kami sprilindik atau sprindik baru untuk kasus tersebut. Kita melakukan upaya putusan rapim ya dengan Biroh Hukum terkait dengan pra-peradilan Adi Purnomo. KPK telah memutuskan melakukan upaya banding. Dan kemungkinan sore tadi surat permohonan untuk banding disampaikan di pengadilan. Kalau nggak sore mungkin besok pagi. Mengenai memori banding tentu akan kita lihat apakah ini diterima atau tidak. Nah putusan banding tadi ada beberapa pertimbangan kita melakukan upaya melawan secara hukum. Yang pertama ini mendasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi di mana perluasan obyek pra-peradilan mengenai penetapan tersangka. Nah ini kemudian mengacu pada analogi di pasal 83 KUHAP ya. Jadi putusan MK ini kan memperluas pasal 77 di KUHAP. Nah ini karena itu KPK melakukan upaya banding. Jadi kita challenge putusan dari akim pra-peradilan Adi Purnomo.